Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak pada hari ini kita bertemu kembali Dalam pembelajaran Quran Hadis kelas 1 di semester yang kedua ini Tetap semangat ya, kita belajar bersama-sama Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan belajar bersama-sama Dengan materi mengenal surat Al-Kafirun Nah sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Ada pun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah Setelah mengikuti video pembelajaran Peserta didik dapat Satu, mengidentifikasi lafal surat Al-Kafirun dengan benar Yang kedua, menyebutkan jumlah ayat surat Al-Kafirun dengan benar Nah sekarang kalian perhatikan Terlebih dahulu lafal surat Al-Kafirun Sebelum kita mengenal surat Al-Kafirun lebih lanjut Kita nyanyi terlebih dahulu ya Nyanyi surat Al-Kafirun dengan lagu cicak-cicak di dinding Masih ingat kalian hafal lagu cicak-cicak di dinding? Yuk kalian perhatikan dulu ya Orang-orang yang kafir Artinya Al-Kafirun Jumlahnya enam ayat Yuk kita hafalkan Sekali lagi ya Nanti kalian jadi cepat hafal juga Dan ikut menyanyi ya Orang-orang yang kafir Artinya Al-Kafirun Jumlahnya enam ayat Yuk kita hafalkan Sekarang marilah kita mengenal surat Al-Kafirun Surat Al-Kafirun terdiri dari enam ayat Nah di dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun merupakan urutan surat yang ke-109 Al-Kafirun artinya orang-orang kafir Surat Al-Kafirun tergolong sebagai surat makiyah Turun di kota Mekah Karena diturunkan saat Rasulullah masih di kota Mekah Nah surat Al-Kafirun juga mengajak kita untuk menghormati agama lain Surat Al-Kafirun dapat kita baca sewaktu sholat Yaitu setelah membaca surat Al-Fatihah Sekarang kalian perhatikan lafal surat Al-Kafirun Bu Guru akan coba bacakan sekali surat Al-Kafirun Nanti kalian bisa melafalkan membaca di rumah kalian masing-masing ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la antum abiduna ma a'bud Wa la ana abidum ma'abattum Wa la antum abiduna ma'a'bud Lakum dinukum waliyadin Setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini Maka sebagai tindak lanjut Bu Guru akan memberikan evaluasi Evaluasinya ada empat Yang pertama yaitu Al-Kafirun artinya titik-titik Yang kedua surat Al-Kafirun ada titik-titik Ayat Yang ketiga surat Al-Kafirun adalah urutan surat yang ke titik-titik Yang keempat surat Al-Kafirun turun di kota titik-titik Nah kalian kerjakan Kalau sudah selesai kalian foto lalu kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing ya Selamat belajar dan selamat mengerjakan Demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Sebelum Bu Guru akhiri Kalian perhatikan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan dari Bu Guru Yang pertama kalian rajin-rajinlah belajar Yang kedua kalian laksanakan solat lima waktu Dan jangan pernah kamu tinggalkan Jangan pernah kamu lalaikan ya Kemudian kamu harus tetap menjaga kesehatan Dengan cara makan yang teratur Istirahat yang cukup Dan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan Kemudian jangan lupa Kamu juga bisa di rumah membantu ayah atau ibu Ya Marilah kita akhiri bersama-sama pembelajaran kali ini Dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh